Encyklopedia Al-Fatih Kelak pada hari kiamat, kehancuran dunia dan alam semesta tak terjadi begitu saja. Sebelum sangka kalah ditiup oleh malaikat yang akan mengakibatkan kehancuran alam semesta, ada tanda yang mengawali rangkaian kehancuran kiamat yang dijanjikan Allah SWT kepada kita. Kehancuran itu diawali dengan terbitnya matahari dari barat. Peristiwa terbitnya matahari dari barat merupakan awal peristiwa kiamat. Didahului dengan tanda-tanda besar yang menandai dekatnya kiamat, yaitu munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa AS, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, setiap hari matahari selalu terbit dari timur dan tenggelam di barat. Ia selalu minta izin kepada Allah SWT untuk melakukan hal itu, dan ia selalu mendapat izin. Akan tetapi akan datang suatu waktu, matahari tidak diizinkan Allah terbit dari tempat biasanya terbit. Sebaliknya, Allah justu memerintahkannya terbit dari tempat terbenamnya di barat. Rasulullah bersabda, Apakah kamu tahu kemanakah matahari ini akan pergi? Sesungguhnya, ia adalah berjalan sehingga ia sampai ke suatu tempat di bawah Ash. Maka, ia segera bersujud. Ia selalu dalam keadaan sujud sehingga dikatakan kepadanya, Naiklah kamu dan kembalilah ke tempat datangmu. Maka, ia pun terbit dari tempat terbitnya. Kemudian, ia berjalan sehingga ia sampai ke suatu tempat ia sujud. Sehingga dikatakan kepadanya, Kembalilah kamu ke tempat datangmu. Maka, ia pun terbit dari tempat terbitnya. Kemudian, ia terus berjalan. Dan tak seorang manusia pun yang mempertanyakannya, sehingga ia sampai ke tempat asalnya di bawah Ash. Maka, dikatakan kepadanya, Naiklah dan terbitlah kamu dari tempat terbenammu. Maka, ia pun terbit dari tempat terbenamnya. Apakah kamu tahu? Kapan kah hal itu akan terjadi? Itu akan terjadi pada waktu tidak akan berguna iman seseorang yang belum pernah beriman sebelumnya atau belum pernah berbuat baik dengan imannya. Hadis Riwayat Muslim Lalu, seperti apa situasi di dunia menjelang detik-detik matahari terbit dari barat? Sebelum matahari muncul dari barat, malam itu, matahari tengah menunggu izin dari Allah untuk terbit seperti biasanya. Namun, Allah tidak juga memberikan izinnya, sehingga suasana malam semakin panjang. Saat itulah, manusia merasa gelisah karena waktu seperti berhenti. Matahari tak juga kunjung terbit. Al-Baih haki meriwayatkan suatu hadis dari Ibnu Mas'ud. Pada malam itu, seorang laki-laki akan memanggil tetangganya, Wahai saudara, apakah yang telah terjadi kepada kita pada malam ini? Aku telah tidur sampai lelah dan telah sholat sampai letih. Namun, malam belum juga berakhir. Saat itu dikatakanlah kepada matahari, Terbitlah kamu dari tempat terbenamu. Dan itulah hari yang tidak berguna iman seseorang yang tidak pernah beriman sebelumnya atau berbuat baik dalam imannya. Rasulullah bersabda, Tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Apabila ia telah terbit dari barat dan semua orang melihatnya, maka semuanya akan beriman. Namun, itulah waktu yang tidak ada gunanya iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu. Hadis Sriwayat Bukhari dan Muslim Namun, satu hal yang harus diingat bahwa tidak ada satu orang pun yang mampu menghitung dan mengkalkulasi kapan pastinya waktu terbitnya matahari dari arah barat itu terjadi. Walaupun ilmu pengetahuan modern sudah mampu menghitung rata-rata perlambatan kecepatan perputaran bumi pada porosnya. Sebab terjadinya hari kiamat merupakan urusan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada campur tangan manusia sedikitpun. Di saat yang hampir bersamaan dengan terbitnya matahari dari arah barat, akan ada fenomena yang mengejutkan seluruh manusia di dunia, yaitu seekor binatang yang bisa berbicara muncul dan akan menemui semua orang. Nabi SAW sendiri tidak bisa memastikan apakah kemunculan binatang aneh itu setelah atau sebelum terjadinya matahari terbit dari barat. Namun yang pasti, waktu kemunculannya sangatlah berdekatan dengan waktu terbitnya matahari dari barat. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami akan mengeluarkan seekor binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia sudah tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Suratan Amal ayat 82 Dinukil oleh Imam Nawawi dalam Syahih Muslim Abdullah bin Amr bin Ash berkata bahwasannya binatang ini adalah Al-Jasasa, binatang aneh yang pernah ditemui sahabat Nabi, Tamim Ad-Dari saat terdampar di pulau tempat dikurungnya Dajjal. Wallahu'alam bisawab. Nah, pemirsa Insiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Jangan lupa klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik Islam lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!